Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, jangan lupa like dan subscribe-nya Pada kesempatan video kali ini saya mau mengatasi masalah pada TV digital sub Yaitu channel TV-nya hilang dan TV tidak bisa diprogram Dan ini ada tulisannya di TV tetapi gambarnya tidak ada Oke sekarang saya mau melakukan program ulang TV-nya Ini lagi proses pemprograman, kita tunggu sampai 100% Ini lagi mencari siaran TV analog, kita tunggu saja yang siaran TV digitalnya Saya menggunakan antena digital, sebenarnya menggunakan antena biasa juga bisa Ini saya pasang di luar antenanya Ini sudah 50% dan tidak bergerak Berarti siaran digitalnya tidak ada Oke kita coba lagi buat program TV digitalnya Kita pilih DTV atau siaran digitalnya saja Karena siaran analog sudah dihapus Dan ini tidak bergerak sama sekali Seharusnya ini berwarna hijau dan sampai 100% Ini ada tulisannya tidak ada sinyal Oke langsung saja kita coba reset TV-nya Kita pilih menu pada remote Kita pilih pengaturan Terus scroll ke bawah Kita pilih reset Kita pilih ya Kita tunggu sebentar Dan disini kita disuruh untuk memilih negara Kita pilih negara Indonesia Bahasa Indonesia Pilih rumah Nah disini kita suruh memasukkan kode post Sesuai tempat tinggal kita Jika sudah terisi Kita tekan OK Terus kita OK Nah ini lagi Melakukan pemprograman lagi Kita tunggu sampai 100% Nah ini sudah 50% Kita tunggu Ini naik 53% Dan sudah muncul 5 channel Dan nambah lagi Jadi 32 channel Oke akhirnya berhasil Channel TV digitalnya sudah ada lagi Nah ini disini ada tulisannya Jaringan berubah Perbarui sekarang Kita pencet saja yang return Ini karena sinyalnya belum stabil Dan ini channel TV digitalnya Kita pilih channel yang lainnya Coba Ini channel Indusiar Dan ini cara mengatasi masalah pada TV sub Jika channel hilang Dan tidak bisa diprogram Kita tekan pengaturan program Terus pilih pengaturan Kita scroll ke bawah Terus kita pilih reset Oke sekian dulu Tutorial dari saya Jangan lupa Like dan subscribe Terima kasih